Bani, biarkan aku tidur sebentar lagi. Apa sudah waktunya ke sekolah? Tidak, hari ini aku tidak mau sekolah. Dengar ya, Bani, kau kularang tidur di tempat tidur ini lagi bersama aku. Kau selalu membangunkanku dan kau juga selalu menggigitku. Aku tidak akan mengajakmu jalan-jalan hari ini. Aku tidak akan ke sekolah. Kau bisa buang air di toiletmu. Hei, apa ini? Tiana, ibu pergi dulu ke salon kuku dan pulang sore hari. Antarkan Dana ke sekolah dan beli makanan ya. Catatan makanan sehat. Astaga, kenapa harus aku? Aku kan tidak mau ke sekolah. Dana, bangun. Ibu menyuruhku mengantarmu ke sekolah hari ini. Dana, ayo bangun. Diana, kemarin kau mengatakan tidak mau ke sekolah. Jadi aku tidak mau ke sekolah juga. Tidak, tidak begitu, Dana. Sebenarnya aku sedang punya masalah di sekolah. Selain itu, Smiley mengkhianatiku. Itu sebabnya aku tidak mau pergi ke sekolah. Tapi kan tidak ada orang yang mengkhianatimu. Kau tidak punya masalah. Karena itu bangunlah dan pergi ke sekolah, Dana. Ayo cepat. Lalu, kalau aku tidak mau, bagaimana? Aku akan adukan pada ibu dan aku akan katakan kalau kau mau bolos sekolah. Baiklah, Dana. Aku akan ke sekolah. Tapi kau juga harus sekolah ya. Aku bahkan tidak bisa bolos sekolah. Ya sudah, ayo siap-siap. Dia putus dari pacarnya. Itu kan masalahnya. Pacarku juga meninggalkan aku. Dia kelas tiga. Hai, semoga sesuatu yang spesial. Ya, aku mau makan kue. Kue apa, Kostya? Koktel. Baiklah, akan kubuatkan kalian koktel. Halo, temanku hijau terang. Apa kabar? Karina, tolong kendalikan dirimu. Tunggu dulu. Kenapa Berfasti duduk di meja kita? Hai, kami sebenarnya. Sekarang kami berpacaran. Aku dan Berfasti adalah pasangan yang terkeren di sekolah ini. Kenapa kau tidak cerita pada aku, hijau terang? Eh, Karina, bagaimana kalau kau duduk di meja lain? Kau tidak pantas duduk di sini? Apa? Jadi saat kau sudah punya pacar, kau tidak butuh aku lagi? Tengar ya, Karina. Itu yang namanya hubungan. Dan hanya ada tempat untuk dua orang. Ayo, pergi. Aku tidak menyangka kau akan seperti itu, hijau terang. Kau pasti akan datang padaku lagi saat dia meninggalkanmu. Max, boleh aku duduk bersamamu? Aku tidak peduli. Beberapa teman sekelas kita tidak ada lagi. Kita harus bersatu. Teman-teman, bagaimana rasanya menjadi yang terpilih? Katakan. Kalian jangan berbuat sesukanya. Atau kalian akan dikeluarkan seperti mereka. Sebenarnya karena setengah siswa sekolah ini dikeluarkan, aku tidak mendapatkan pesanan. Cuma orang paling serakah yang tersisa. Ais, kalau kau tidak suka berada di sini, silakan keluar. Kami tidak akan menahanmu. Ngomong-ngomong, Diana. Kenapa Diana belum datang? Aku akan menelponnya. Ais, kami pesan dua latihan. Ais, bawakan pesanan kami dulu. Kami lapar sekarang. Kostya, sepertinya aku tahu kenapa Diana mengeluarkan mereka. Karena dia mencintaimu. Benar, dia mencintaiku, tapi malu untuk mengatakan. Iya, Dima. Kau benar, Diana itu sangat pemalu. Tolong tinggalkan tip untukku. Hanya ada sedikit yang datang hari ini. Diana tidak menjawab telponnya. Ais, jangan konyol. Kami yang duluan memesan. Dia itu sedang menjilat mereka. Sekarang mereka yang berkuasa di sini. Bersikaplah seperti seorang pria. Mereka itu wanita. Akan kubawakan pesanan kalian. Anak-anak, psst. Apa kalian sudah mengapalkan kalimat permintaan maaf untuk Diana? Iya, Pak Mike. Sudah? Apa maksudnya? Kalimat apa, Pak Mike? Apa yang sedang bapak bicarakan? Diamlah, Kenopa. Diana mengatakan kalau katak harus pergi. Dan itu artinya kau harus pergi karena kau adalah kaptennya. Apa? Benar, Kenopa. Diana mengatakan para katak selamat tinggal. Diana yang mengatakannya. Hei, Patrick. Di mana susah dia tidak akan kembali ke sekolah, ya? Tidak. Dia dihukum ibunya karena dikeluarkan dari sekolah ini. Hei, jangan berisik. Aku sedang menghapal. Baiklah, Diana. Aku mohon maafkan aku. Aku tidak akan berkata jelek tentangmu. Aku akan ingatkan Kuko untuk bersikap baik. Aku tidak akan mengatakan hal-hal jelek lagi. Apa kau ingat kalimat kita? Dianya, Diana, aku mohon maafkan kami. Kami punya moto baru. Diana adalah kapten kami. Diana memang hebat. Jangan berisik. Bapak sedang menghapal kalimat. Atau Bapak akan kehilangan iPhone, Bapak. Aku tidak suka ide yang ini. Aku adalah kapten dari tim katak. Dan aku tidak akan minta maaf. Apalagi pada Diana. Aku tidak masuk satu hari. Diana, Bapak minta maaf kalau Bapak ini memang salah. Dan Bapak ini adalah... Kami tidak mengerti... Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kalian kan sudah dikeluarkan. Kalian tidak paham, ya? Kami datang bukan untuk menemui kalian. Kami datang untuk... Diana! Kami hanya akan bicara pada Diana. Dengar, hari ini Diana tidak masuk. Karena itu, kalian harus bicara pada kami. Dan kami tidak mau bicara pada kalian. Karena itu, kalian harus pergi dari sini. Laila dan Diana, kalian harus ingat kalau Bapak adalah seorang guru. Jangan bicara seperti... Diana! Diana! Angkatlah, Diana! Diana! Ini perjalanan, Diana! Apa yang terjadi di sini, Diana? Berpasti kami ingin meminta maaf pada Diana dan kembali ke sekolah ini lagi. Kami ingin kalau mereka pergi dari sini sekarang juga. Kalian dengar itu, kan? Mereka mau kalian untuk pergi. Kalian sudah dikeluarkan. Terima saja dan pergi dari sini. Ayo! Hei, geng, tukang pamer. Dengarkan aku, ya. Aku tidak dikeluarkan dari sekolah ini. Jadi, aku akan ke kafe. Para katak sudah tidak belajar di sekolah ini lagi. Baiklah, kita perlu bicara pada Diana. Tidak ada gunanya bicara pada mereka. Bapak akan menelponnya sekarang juga. Oh, telpon saja, Pak. Dia tidak akan menjawabnya. Bapak guru kita yang satu ini sangat naif. Apa benar tidak akan berhasil? Mereka tidak biarkan kita. Aku rasa kita tidak bisa kembali ke sekolah ini. Susah, untung saja kau tidak datang. Mereka tidak mengizinkan kami masuk. Aku sudah membelamu sekarang, susah. Ibuku bilang kalau aku tidak kembali ke sekolah ini, dia tidak akan mengizinkan aku pulang. Aku juga punya masalah yang sama. Ada apa ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Diana sudah datang. Kalian semua harus pergi sekarang juga. Diana, kita harus bicara. Aku sudah menjelaskan semuanya pada kalian kemarin. Tidak ada pembicaraan lagi. Aku mohon, jangan mengganggu kami belajar. Mungkin aku akan dengarkan yang ingin dikatakan oleh Pak Mike. Anak-anak, sebaiknya kalian pergi. Bapak harus bicara pada Diana sekarang. Lihat, Artiem. Itu semua karena gara-gara cicilan. Kalau membeli ponsel dengan cara mencicil, itu ide yang buruk. Baiklah, aku tidak akan melakukannya. Baiklah, anak-anak pergi dulu. Bapak akan bicara pada Diana. Hei, Pak Mike. Fokus pada topiknya. Itu ide buruk, Diana. Apa kalian semua tidak dengar? Kalian akan melakukan apa yang dikatakan Pak Mike? Apa? Baiklah, kita akan kembali ke sekolah ini. Pertama-tama, aku tidak dikeluarkan. Kedua, kenapa dia hanya bicara pada Pak Mike, tidak pada kita? Mungkin karena Pak Mike seorang guru. Dia menyebut Diana pengkhianat, tapi tidak membicarakannya. Astaga, Zenya. Aku tidak mau keluar dari sekolah ini. Aku sangat merindukan Diana. Sebaiknya kau diamlah, Stella. Iya, jujur saja kalau kita yang ada di sini membenci Diana. Mungkin kalian membencinya. Tapi aku menyayangi Diana. Dulu dia adalah sahabat baikku. Apa kalian sedang benar-benar membahas kejujuran? Di sini tidak ada yang jujur. Pak Mike, kami akan mendengarkan Bapak. Hei, teman-teman. Diana, biarkan aku bicara pada Pak Mike sebentar saja. Baiklah. Bagaimana dia bisa ada di sini? Kenapa dia datang? Semua siswa yang dikeluarkan kemarin datang ke sini. Aku tidak suka ini. Ada apa ini? Apa yang dilakukan Pak Mike? Entahlah. Pak Mike, apa yang ingin Bapak katakan padaku? Diana, Bapak ingin minta maaf padamu. Minta maaf apa, Pak Mike? Semua sudah selesai. Tidak bisa dirubah lagi, Pak Mike. Apa kau dengar itu, Diana? Pak Mike sedang meminta maaf. Seharusnya kita tidak meninggalkan Diana begitu saja, Layla. Yang lainnya juga akan mulai meminta maaf sekarang. Diana akan memaafkan mereka. Lalu semuanya akan kembali seperti semula. Aku tidak mau itu. Kita pindah ke rumah Diana saja untuk mengatur setiap tindakannya. Iya, dia berusaha bersikap menjadi anak baik. Ada apa ini? Apa Pak Mike kembali bekerja di sini lagi? Dia sedang berusaha untuk kembali mengajar. Dengar, Max. Sebenarnya Pak Mike adalah orang yang baik. Dia selalu memberikan tip untukku. Tidak pernah memberikan banyak PR. Bapak cuma mau bilang, maafkan Bapak karena sudah memanggilmu pengkhianat. Bapak memang bodoh. Pak Mike, apakah cicilan satu-satunya alasan membuat Bapak meminta maaf padaku? Apa Bapak akan tetap minta maaf kalau itu bukan alasannya? Tentu saja. Dengar, sekarang dia sedang berusaha membujuknya. Dia ingin kembali mengajar. Semoga Diana tidak memaafkan dia. Diana, boleh Bapak kembali mengajar? Tapi Pak Mike, aku tidak bisa berikan jawabannya sekarang. Aku harus pikirkan lagi. Sampai jumpa. Kalau kau mengizinkan Bapak kembali mengajar, kau tidak akan menyesal. Sampai nanti, Pak Mike. Bapak akan menjadi guru terbaik. Diana, ayo. Kita harus bicara sekarang. Aku baru saja ingin bicara pada Diana, tapi para gadis malah mengajaknya. Sebaiknya kau diam saja. Kau lihat setegang apa situasi di sekolah. Diana, apa yang telah kau lakukan? Apa kau akan memaafkan dia dan juga yang lainnya? Kau tidak mengerti kalau kita tidak butuh mereka di sini. Diana, kita kan sudah membuat keputusan. Kita punya keputusan tepat. Keputusan tepat apa? Apa kalian tidak lihat kalau Pak Mike itu tidak jahat? Dia sangat baik pada kita. Sudah, Diana. Biar aku beritahu padamu. Kami berdua sudah memutuskan untuk tinggal bersama di rumahmu. Untuk mencegahmu berbuat kesalahan lagi, Diana. Tidak, terima kasih. Kalian tidak akan tinggal bersamaku. Karena semua itu berlebihan. Sekarang aku harus menjemput adikku di sekolah. Diana, kalau kau memaafkan mereka sekali saja... Mereka akan menyepelekanmu, Diana. Dengar ya, aku belum memaafkan mereka semua. Omong-omong apa Smiley datang untuk meminta maaf. Hanya ada para kelinci, tim katak, dan para pecundang. Jadi, dia tidak peduli kalau aku sudah mengeluarkan dia. Dia bahkan tidak berusaha untuk kembali. Itu artinya aku membuat keputusan tepat. Oh, syukurlah. Akhirnya kau mengerti juga. Diana, kau tidak perlu mengizinkan siapapun kembali ke sekolah ini. Sebaiknya kita bersama-sama lagi. Ya, seperti dulu. Baiklah, teman-teman. Aku pulang dulu. Aku harus menjemput adikku. Harusnya aku tidak ke sekolah hari ini. Aku memang mau bolos. Pak Mike, Bapak sudah bicara apa pada Diana? Apa Bapak mengatakan hal-hal yang buruk agar dia tidak mengizinkan kami kembali? Aku bisa melihat dari mata Bapak. Aku melihat semuanya. Aku rasa Bapak tidak diberi kesempatan. Kalian semua memang menyepalkan. Pak Mike, apa Bapak membahas soal kami padanya? Kami juga ingin meminta maaf. Jangan cepat, anak-anak. Dia belum mengizinkan Bapak mengajar. Benarkah itu? Jika dia tidak mengizinkan Pak Mike, dia juga tidak akan mengizinkan kita. Aku rasa sudah saatnya kita pergi. Kalian boleh pergi. Aku akan kembali ke sekolah ini sampai titik darah penghabisan. Diana bilang dia butuh waktu untuk memikirkannya. Dan kalian? Dan kami? Kita harus minta maaf bersama. Kita sudah hafalkan kalimat dan kita buat kesepakatan. Baiklah, telpon dia. Kirimkan pesan. Minta maaflah. Bukan Bapak yang memutuskan. Baiklah, aku akan kembali sekolah di sini lagi. Aku punya ide yang bagus. Siapa yang mau ikut? Kami! Dan Bapak! Bani, ini air untukmu. Yana, aku sudah ganti baju seperti katamu. Bagus. Di rumah jangan pakai seragam sekolah. Dana, kau mau minum apa? Bagaimana hari-harimu di sekolah? Hariku di sekolah biasa saja. Diana, aku mau minum teh dan juga makan kue. Ya, baiklah. Diana, hari ini bagaimana harimu di sekolah? Hariku benar-benar buruk. Aku berharap tadi bolos. Dan kau coba tebak, Dana. Aku rasa hubunganku dengan Smiley benar-benar sudah selesai. Iya, itu benar-benar menyedihkan, Diana. Tuangkan susu ke dalam tehku, ya. Kau tahu, Dana. Semua pria yang dikeluarkan dari sekolah ini datang ke sekolah. Mereka ingin meminta maaf dan ingin kembali ke sekolah. Tapi kau tahu siapa yang tidak datang? Smiley, kau tahu kenapa? Karena dia memang tidak peduli. Diana, apa masalahnya? Kau punya Dima si pemain futbol. Kau bisa berpacaran dengannya. Tidak, Dana. Terima kasih. Lelah sekali meladeni Dima. Tapi Smiley, apa dia tidak peduli pada aku? Hei, siapa yang datang? Ibu sudah pulang dari salon kuku. Hei, jangan ceritakan masalahku pada ibu, ya. Baiklah. Smiley, kau sedang apa di sini? Katakan. Iya, aku ingin meminta maaf kepadamu. Diana, aku ingin kembali ke sekolah. Ayo, masuklah. Dengar ya, Smiley. Kau ke sini ingin minta maaf karena ingin kembali ke sekolah atau karena beberapa alasan lain? Benar, Diana. Dengarkan dulu. Orang tuaku sudah memarahiku. Mereka menyuruhku untuk kembali ke sekolah. Oh, kau dimarahi orang tuamu karena kau dikeluarkan dari sekolah? Ya, Smiley, aku mengerti. Diana, aku dan orang tuaku memilih bunga ini dan juga boneka ini hanya untukmu. Bolehkah aku kembali ke sekolah? Oh, kau memilihnya bersama orang tuamu? Ya, baiklah. Kalau begitu, aku pikir kau akan minta maaf karena menggoda Nastia dan karena terlalu pamer. Itu juga, Diana. Aku benar-benar ingin untuk kembali ke sekolah. Aku bisa putuskan Nastia kalau kau mau. Smiley, benarkah kau mau putus dengannya? Oh, hai, Smiley. Bunga yang cantik. Apa boneka beruang ini untukku? Hai, Dana. Dana, cepat ke dapur dan minum tehmu. Kami sedang bicara serius sekarang. Smiley, semoga kau beruntung, ya. Kau lihat itu, kan? Adikku benar-benar penasaran. Diana, maukah kau memaafkan aku? Karena aku merasa tidak nyaman membawa karangan bunga ini. Smiley, jawabanku adalah... Jadi... Smiley, dengar. Smiley, aku tidak tahu. Teman-teman, bagaimana haruskah aku maafkan? Smiley, kalian lihat dia itu sangat kesusahan. Dan dia juga berpacaran dengan temanku, Nastia. Smiley, aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Aku harus berpikir. Berpikir? Kau bilang berpikir, Diana. Aku sudah bawakan bunga ini untukmu. Gadis lain pasti memaafkanku. Smiley, aku bukan gadis lain. Aku ini Diana dan kau melukaiku. Teman-teman, berlangganan saluran ini beri tanda suka dan nantikan kelanjutannya. Aku harus pikirkan lagi, dah. Aku lupa. Apa dialognya? Sebentar. Satu, dua, tiga. Teman-teman, sebenarnya sekarang aku memikirkan Smiley. Kenapa dia tidak peduli? Asal kau tahu, yang sudah dikeluarkan dari sekolah ini sudah datang lagi ke sini. Aku sabar. Sebaiknya kau diamlah, Stella. Iya, Stella. Sebaiknya... Apa ya? Aku lupa. Aku sangat menikmati. Sebaiknya kalian berada. Aku sangat menikmati. Terima kasih.